Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, video kali ini kalian pasti sudah tahu kalau ada senjata yang bisa dipakai dua tangan seperti ini dan tidak hanya ini, banyak senjata yang bisa kita pakai dengan dua tangan bahkan sama perisai juga Bagaimana cara membuatnya? Apakah kita hanya memakai dua senjata begitu saja? Hmm, simak video ini Oke, sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dulu channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh dua senjatanya Bahkan di bagian senjata, disini banyak sekali contoh-contohnya ya Bahkan jika kombo, itu lebih bagus lagi loh Gimana? Keren nggak? Terus bagaimana sih cara membuatnya? Untuk bisa membuat senjata dipakai oleh dua tangan seperti ini Disini kalian membutuhkan item baru yang tersedia di update ini Yaitu Platform Fusi Platform Fusi Aku nggak tahu sih cara menyebutnya kayak gimana Jika aku translate itu namanya Platform Fusi ya Nah, ini adalah alatnya yang aku salah paham sebelumnya Ini penyimpanan untuk apa aja ya? Barang-barang apa aja? Bisa senjata, bisa blok tuh Aku kira tempat item gitu Ternyata ini adalah tempat penggabungan senjata Untuk membuat alat ini Bisa dibuat dengan tiga besi dan satu kubus biru Yang di drop oleh Phantom ketika kita mengalahkannya ya Nah, sebagai contohnya ini Jika kalian ingin membawa senjata dua tombak seperti ini Maka kalian harus menyimpan tombak satu di kiri Dan satunya lagi di kanan Nah, kayak gitu Setelah itu, ini alatnya nggak akan berfungsi dulu Karena alat ini belum kita aktifkan Bagaimana cara mengaktifkannya? Untuk mengaktifkannya Kalian membutuhkan kubus biru ini Yang di drop oleh Phantom ya Nah, kubus ini kalian bisa langsung klik aja Tempatnya menggunakan kubus ini Nah, kayak gitu Akhirnya senjatanya berhasil kita gabungkan Bisa kita ambil ya ini Nah, kayak gitu Untuk stok energi Kalian bisa memberi kubusnya lagi Sampai tempat ini mempunyai energi yang full Seperti ini Tuh Tempat ini nggak bisa dipakai sembarangan Hanya bisa dipakai untuk senjata doang Misalnya nih Kalau kita pakai obor di bagian kiri dan tungkul di bagian kanan Apakah akan bisa? Tuh Alatnya akan kayak rusak gitu Nah, sekarang disini saatnya kita bikin gabungan senjata Yang belum tersedia di bagian tas Nah, contohnya senjata S ini Disini kan kalian nggak lihat kan Nggak ada senjata S yang digabungkan Jadi sekarang kita bikin penggabungan baru Yaitu senjata S dan pedang berlian Weh, akhirnya bisa loh Kita mendapatkan senjata baru Nah, ini dia Aku belum lihat loh Kombonya ini kayak gimana ya Oke, gitu ya Meskipun panah adalah senjata Busur panah ini Nggak bisa digabungkan dengan senjata jarak dekat Tuh Bahkan sama perisai pun Hasilnya Sama aja Jadi untuk senjata jarak jauh Seperti busur panah barusan Itu nggak bisa digabungin di tempat ini ya Ini khusus untuk senjata-senjata jarak dekat Oke teman-teman Jadi begitulah cara menggabungkan senjata Dan memakainya dengan kedua tangan Di update ini Menggunakan alat baru Semoga mudah dimengerti Dan jika ada pertanyaan Atau mungkin ada yang kelewat Boleh, komen dong di bawah Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like Share Dan subscribe channel ini Supaya aktif terus upload Terus channel ini Sampai jumpa di next video See you selamat menikmati